Nah kemudian anda bisa bidik juga laki-laki atau perempuan dengan hobi Waduh hobi itu nih ya Kalau urusan hobi kadang-kadang tuh gelap mata dan tutup mata dengan harga Berapapun harganya kalau punya duitnya tentu aja ya Dalam kata kutip kalau punya duitnya Bahkan kalau gak punya duit pun dikumpulin, nabung Demi apa? Demi hobi Nah biasanya hobi-hobi ini yang gak masuk akal Dia beli, beli aja gitu ya Kayak hobi olahraga terutama nih Wah itu hobi olahraga tuh saran saya ya Anda bisa masuk ke situ, bagus juga tuh Hobi olahraga yang mungkin ya sepatu lari Waduh orang yang lari itu ada komunitinya Anda bisa jual sepatu lari, luar biasa itu Ya gede banget Terus mungkin juga anda misalnya ngebidik para sepeda nih Anda bisa jual aksesori sepeda Atau mungkin juga misalnya nih ya Anda jual hijab untuk Kalau misalnya pasaran muslim Muslimah yang pake hijab gitu ya Anda jual hijab untuk olahraga Kan udah ada tuh Merk brand Brand lokal kalau gak salah ya Dia jual hijab untuk olahraga Ini gede banget pasarnya teman-teman Yang jelas perempuan atau laki-laki dengan hobi Laki-laki nih Hobinya futsal luar biasa Futsal ini gede banget Terus kemudian juga bola Kan sama aja ya Terus kemudian Ya tadi Dia mungkin sepedahan Terus mancing Wuh mancing mania mantap Itu orang mancing tuh Kadang-kadang sama hobinya tuh kayak Lupa gitu ya Lupa sama hal-hal yang lain Dia senangnya mancing aja Nah ada jual produk yang misalnya Cocok untuk orang-orang Pemancing gitu ya Nah bisa tuh Terus kemudian juga Misal nih kayak Produk-produk yang Ya hobilah Pokoknya hobi ini juga Peringkat keempat Peringkat kelima Itu laki-laki atau perempuan Pengusaha Misalnya Anda bidik UKM Atau pengusaha Corporate gitu ya Anda bisa jual produk Ya misalnya Anda jual tas nih Karena pengusaha ini kadang-kadang Dalam tasnya tuh Dia ada laptop Ada iPad Ada token BCA gitu ya Token BCA nya banyak tuh Rata-rata Terus dia bawa pulpen Dia bawa notes gitu ya Dia bawa Banyak-banyak barang-barang Yang dia bawa sample produk misalnya Nah ini tas yang cukup Mengantongi banyak Banyak bawaan gitu ya Ini juga bisa nih Termasuk kan Laki-laki pekerja Terus kemudian Laki-laki pengusaha Itu sama tuh Butuh tas seperti itu Gitu ya Nah inilah 5 segmen yang bisa Anda bidik Yang pengalaman saya itu bagus Teman-teman Oke silahkan dimanfaatkan Kalau misalnya Anda punya pilihan lain Ah saya punya segmen lain nih Yang kira-kira menurut saya bagus Silahkan Ya Tapi dari sini Yang penting bukan cuma asumsi Yang namanya research market itu Perlu data Ya Anda harus based on data Dilihat datanya Besar gak nih mereka ini Jumlahnya ada gak Kalau jumlahnya ada dan besar Itu worth it untuk Anda gunakan Data ini ya Untuk dijadikan bisnis Ya misalnya Anda bidik Perempuan karir Oke Lihat besar gak Ya Oke kalau besar yaudah Anda bidik aja Anda bisa jual sepatunya Kayak Yang banyak dipakai tuh Kalau Ini saya mau kasih tips juga ya Kalau bisa jangan ngambil dari Pakaian atasnya Pakaian atas sudah sangat Apa ya Sudah sangat Berdara-dara gitu ya Sudah persaingnya banyak banget Anda bisa main sepatu nih Sepatu masih Banyak sih sebenarnya Tapi kalau Anda masuk ke sepatu Masih bisa bersaing lah gitu Sepatu tuh juga Kebutuhnya tinggi loh Perempuan karir Ke kantor tuh Sepatu tuh kadang-kadang gak satu loh Ya Coba aja Anda bikin sepatu yang Ya gak usah mahal-mahal Yang worth it aja Affordable Ya supaya bisa bersaing gitu ya Karena nanti ada data juga Anda bisa dilihat ya Data penghasilan di Indonesia Yang paling besar Yang menggunakan online Anda bisa lihat data disini ya Saya punya data Datanya dari APJ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Ini kita lihat datanya ya Disini itu mengatakan Coba Anda lihat nih Kita lihat sebentar Di bagian Penghasilan Oke Nah Anda bisa lihat disini Penghasilannya itu Kurang lebih Nah coba lihat nih Anda bisa data disini Itu yang besar 86,70% Penghasilannya Itu pengguna internet di Indonesia Itu kira-kira 1 juta sampai 5 juta rupiah Jadi rata-rata Ya kalau kita lihat Penghasilan di Indonesia Rata-rata ya Kurang lebih ya 60 juta per tahun Berarti kurang lebih Sekitar 5 jutaan ya Ya sama lah Rata-rata penghasilannya 5 jutaan per bulan Nah kira-kira nih Saya mau kasih tips nih Jualan produk yang Jangan lebih dari 20% Penghasilan mereka Kalau 5 juta Anda jual produk 1 juta Itu udah menurut mereka mahal Ya Menurut mereka Dia harus mikir Mau belinya mikir Gak langsung Sat-sat beli Dia harus ngumpulin dulu Ya paling gak 2 bulan 3 bulan dari gajinya Dia tabung baru beli Produk yang seharga 1 juta gitu Tapi kalau Anda bisa Jual produk yang Di bawah 20% Dari penghasilan dia Apalagi Anda Ngitungnya dari 5 juta ini Dikurangi dulu Kebutuhan tuh Misalnya dia punya hutang Dia punya kebutuhan Kebutuhan rumah tangga Dia punya macam-macam Anggaplah dia punya sisa Tersisa itu Untuk dibelanjakan 1 juta nih misalnya Nah dari 1 juta ini Ambil 20% nya 200 ribu Nah Anda jual produk Yang kira-kira 200 ribu 300 ribu Range-nya segituan Itu gak mikir tuh Orang punya penghasilan 5 juta Dengan jual produk Yang kira-kira 200-300 ribuan Range-nya Wah dia belinya Sat-sat Transfer Transfer Gak mikir Gitu Makanya Anda bisa jual sepatu Perempuan Untuk ke kantor Dengan harga 300 ribuan Ya mungkin 370 Gitu ya 357 Gitu ya Sekitar segituan Wah itu gak mikir Jadi bisnis Anda Bisa lebih cepat Membesarnya Karena satu Marketnya jelas Ada Besar Produknya dibutuhkan oleh mereka Harganya juga Sesuai dengan Data nih Lagi-lagi kan namanya Reset itu Lihat data ya Ini saya dapat data dari mana Dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nanti saya bahas ini Bagaimana Anda bisa masuk Data seperti ini Saya bahas ya Silahkan terus simak Di video ini Oke next Kita masuk ke Pembelajaran berikutnya Oke teman-teman Dari 5 segmen ini Anda pilih salah satu deh Kalau misalnya Anda Sudah memulai bisnis Saya sudah punya bisnisnya nih Saya sudah punya brand Sudah menjual produk Ya sekarang dibalikin Kalau Anda sudah punya produk Gak masalah juga Pertanyaannya dibalik Ada gak sih marketnya Siapa marketnya Besar gak Kalau besar Teruskan bisnisnya Kalau enggak Coba disenggaknya Di adjust Atau disesuaikan Dengan market Yang ada Misalnya gini Anda jual baju Untuk awannya nih Karena Anda dulunya Adalah pegawai kooperasi Ya Anda sangat Apa namanya Punya jiwa Apa tuh Jiwa setia Dengan kooperasi Anda punya bisnis Tiba-tiba Anda keluar Dari kooperasi Anda bikin bisnis Yang namanya bisnis Baju Untuk para pegawai kooperasi Bisa gak Boleh-boleh aja Ya Nah tapi lihat Ternyata marketnya Misalnya setelah di riset Ternyata Wah ternyata kecil ya Marketnya gitu Gak begitu besar Seperti para pengguna hijab Misalnya Seperti wanita karir Gitu ya Apa namanya Pegawai di kooperasi itu Tidak sebanyak mereka Gitu Tinggal di adjust aja Gimana Oh Anda bisa jual Produk ya Seragam Untuk Apapun kerjaannya Yang penting wanita karir Ya bisa buat ke kantor Entah itu dia kerjanya Di pemerintahan mungkin Atau kerjanya di brand Atau di Multinasional company Gitu ya Atau mungkin di perusahaan-perusahaan Ya Nah yang jelas Orang yang kerja Jadi gak terlalu sempit Untuk yang kooperasi gitu Pekerja kooperasi Anda bisa jual ke Berbagai Karyawan Di Indonesia Gitu